Bikin ribut Ferdi Sambo tak ditahan Menteri geram di istana sampai kata kasar Orang gila itu Isu mantan kali propempelri Ferdi Sambo tak ditahan di penjara membuat pihak pemerintah geram Ternakwa kasus pembunuhan Brigadir J dikabarikan ditahan di sebuah ruang yang dilengkapi oleh AC Isu tersebut bergulir pertama kali pengecara Alvin Lee mengatakan demikian dalam sebuah dialog di sebuah podcast baru-baru ini Dikutip dari Kompas TV Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan geram dengan pernyataan Alvin Lee Orang gila itu kata Yasona di istana Jakarta Jumat 5 Januari 2023 Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu Menjelaskan Sambo hanya beberapa hari ditahan di lapas selembah dan langsung dipindahkan ke lapas Cibino Dia itu sakit dari tanggal 16 hingga 29 Agustus di rumah sakit Sambo di lapas selembah Jumat 24 hingga 29 di situ Kapan ketemunya dia langsung ditransfer Sambo ke Cilegon Eh bukan Cibinong Dia di lapas Cibinong Ujarnya Kala pas kelas 2A selembah Benny Hidayat juga membantah pernyataan Alvin Lee tersebut Ia menyebut selama ini Sambo tak pernah ditahan di lapas selembah Pernyataan itu jelas tidak benar dan tak mendasar sebagai wariga pinaan Ferdi Sambo bin William Sambo tidak pernah ditahan di lapas selembah Kata Benny Kamis 4 Januari 2023 Benny juga membantah Ferdi Sambo tidur di ruang KPLB selembah Selain itu ia menyinggung soal Richard Eliezer yang langsung dipindahkan ke rumah tahanan Baris Rimpelri Richard Eliezer diterima di lapas selembah pada 27 Februari 2023 Namun berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK perihal perbohanan penempatan terpidana Dan rekomendasi hak memperoleh penghargaan sebagai saksi pelaku Justice Kolaborator Yang bersangkutan kemudian ditempatkan di rutan Baris Rimpelri ujarnya Orang gila itu Orangnya gak ada disitu Dia kan sakit Di rumah sakit Sarbo itu cuma 5 hari di Cepinang Kemudian dikirim ke Celegon Asal ngomong aja Berarti itu gak benar ya pak Gak benarlah Sudah bisa dipastikan pak Sudah kan dibikin beritanya udah Dia itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit Sambonya cuma 24 sampai 29 disitu Kapan ketemunya dia Dia sudah langsung kita transfer ke Cilegon Eh bukan Cibinong Dia lepas Cibinong